Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Roby Arzadhani NIM saya 1820152 kelas EKSC1 dengan subjek UAS Framework Programming disini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat web atau aplikasi yang saya buat disini saya membuat web untuk data barang pertama-tama kita harus login dulu sebelumnya usersnya daftar disini masuk disini tampilan dashboard dari web data barang yang saya buat disini sudah tersedia berbagai menu tambah barang, edit barang, dan hapus barang kita akan menjelaskan dari tampilan login dulu ya login sendiri kita membuat mengambil dari tampilan dari syncplate ini aturan dari login saya tadi dan ini untuk konfirmasi email apakah berhasil atau enggak gitu maka ditampilkan musicnya apa gitu CRF sendiri untuk digunakan untuk memproteksi dari web kita langsung saja kita masuk ke dashboard ya di dashboard kita sendiri di dashboard kita sendiri di dashboard kita sendiri kita bisa disini ada tampilan berbagai macam tampilannya dari dashboardnya itu sendiri template dari dashboardnya atau layout ya langsung saja kita masuk ke home home sendiri terhubung ke layout dari dashboard dot plate dot bhp ya dengan kita menambahkan extend layout dot dashboard jadi layoutnya kita mengambil dari dashboard dot blade untuk kontennya sendiri sudah langsung disini dashboardnya layoutnya hasilnya kosong ya kita yield disini jadi kontennya itu langsung terhubung ke home ke home sini jadi yang ditampilkan kontennya dashboard jadi kontennya home dengan menggunakan fungsi section di home sendiri dijelaskan disini ketika edit atau edit atau tambah barang atau hapus ketika sukses maka tampilannya sukses jika gagal maka tampilannya akan menunjukkan error di sini disini untuk penampilan dari kolomnya ya dari mulai nomor nama barang dan jumlah dan kolom ini untuk aksi aksi itu jadi aksi ini ya kolom aksi ini di dalam kolom berikutnya di dalam kolom ada 4s barang barang ini adalah nama tabel di database kita ya nama tabel barang kita konfirmasi konfirmasi ke string barang ya dolar barang kenapa saya menggunakan lob index plus 1 ketika disini kan perbedaannya kelihatan nah index dari ID nya yang 1,2,3,9 nah ini tidak bisa reset ke index ID ke 4 makanya saya menggunakan lob index ID index plus 1 supaya tampilannya bisa urut nah urut kalau kita langsung tampilkan ID maka tampilnya adalah tidak urut contoh gini ya coba barang terus ID gitu ya nah ini sesuai dengan ID yang disini kalau kita tidak menggunakan index tadi loop atau index loop ke index gitu ya kita kembalikan lagi sudah kita reset sudah kembali ya itulah perbedaannya tadi kita menggunakan barang langsung ke ID perbedaannya dengan string loop index plus 1 itu untuk menampilkan menampilkan ID yang ditampilkan biar urut gitu ya dan untuk edit sendiri jadi button edit nyambungnya ke barang ya barang tadi kita konfirmasikan ke nama database edit barang nama jumlah terus barang harga modal edit edit ya sesuai dengan kolomnya ini nama jumlah harga di barang di formnya sendiri kita coba untuk update data ya update data edit kita edit 60 gitu 60 simpan perubahan fungsi dari ini tadi ini tadi adalah untuk menampilkan ini terus kita coba hapus ini hapus konten oh iya jadi tadi kenapa kok bisa menghapus dan mengedit ya jadi kita menambahkan shortcode dari modal dan shortcode dari modal edit dan modal hapus shortcode nya ada di bawah ini untuk edit nah edit kita harus membuat modal dulu ya gunanya untuk ngelingkan ke boton edit tadi isinya adalah metode boot kenapa metode boot karena kita menggunakan barang update barang update berisi tentang metode boot dan patch ya kita menggunakan metode boot disini kita menggunakan nama jumlah dan harga sama dengan tabelnya tadi begitu juga dengan modal delete ya metode juga sama metode nya harus metode delete nah metode delete metode delete atau destroy ya delete nah root nya ke barang dot destroy jadi langsung ke tabelnya terus langsung hapus barangnya kan menu delete sama juga halnya dengan tadi untuk menu update tadi ya boot ya oke di section di tombol tambah tadi di tombol tambah ini ya tempat nah kenapa keluar nya langsung ini karena langsung ke form barang form barang nah ini ya langsung masuk kesini linknya jadi tinggal tinggal mengambil dengan include barang dot form di control di control juga nah di ini public fashion construction this middleware own ini digunakan untuk login confirmasi login ini untuk home index ya home index gunakan ini untuk ini jadi kita mengambil di app model model sebarang yang dikambilkan ini tadi ini untuk menghubungkan ke database nya ya nah database nya jadi return view barang dot index barang barang ini adalah nama dari tabel di database barang kita sudah jelaskan tadi ini ketika berhasil menambahkan barang maka otomatis akan keluar fungsi ini ya fungsi sukses berhasil nambah barang gitu ya fungsi sukses tadi kita lihat di home nah ini get success get error ini ya dari ini jadi kita menampilkan sesuai dengan isinya ini berhasil kalau berhasil kalau gagal gagal gitu ya oh ya saya lupa lagi kita sebelumnya harus menggunakan controller yang berbeda ya kita menambahkan fungsi min R controller controller barang controller membedakan ini ya jadi ketika bedanya apa kita menggunakan min R ini jadi kita sudah disediakan dengan berbagai macam function ya public function ya dengan item item di dalamnya ada berbagai macam create store ini store ini untuk menampilkan tadi home ya mengambil data menu update ya kan update jadi barang 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 or request barang id jadi kita update sesuai dengan id barang ketika sudah berhasil ngedit kita kembali ke redirect home jadi kembali ke home sama halnya delete ya update dan delete bergantung pada ini update dan delete update dan delete nah itu saja ya di barang kita harus menambahkan modal ya modal ini gunanya untuk memanggil kolom kolom di database ya kolom di kolom tabel di database jadi ada nama jumlah dan harga sesuai dengan ini nama jumlah dan harga ya kita coba ya kita coba tambah data ya kecap 6 kg gitu ya 6 kg jumlah berapa terserah harga terserah ya kita 30.000 sudah ya kita keluar youtube barang juga sama coba kita ganti jumlahnya tadi berapa tadi 11 11 10 gitu ya sudah update ya harganya coba harganya yang ini ganti 100.000 gitu simpan sudah berubah ke 100.000 kita delete lagi ini ya coba delete bahasin menghapus barang dengan nama jureken asli kita hapus lagi ini coba ya kalau kita edit bagaimana jadi recentnya 12.000 simpan berhasil mengubah barang sama halnya dengan tambah barang tadi ya coba asli asli 8 gram jumlah 20 harga 9.000 simpan berhasil menambahkan barang sudah tambah ya disini fungsi fungsinya ke depannya bisa diisi sesuai dengan kemauannya ya ini belum belum bisa untuk logout kita logout ya sudah berhasil kembali ke menu login lagi cukup sekian penjelasan dari aplikasi saya mohon maaf jika ada kekurangan cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih